Kematangan ekonomi bukan jaminan kesuksesan untuk meraih cita-cita. Walaupun harus diakui bahwa faktor keterbatasan ekonomi menjadi masalah kehidupan di zaman ini. Namun berkat didikan dan terpaan ilmu pengetahuan di IEN Padang Sedimpuan, cara pandangnya melihat dunia ini menjadi berbeda. Ia melihat berbagai peluang dan tantangan dalam menghadapi segilumit permasalahan dengan berbagai kreasi penyelesaian. Inilah Mirnawati Soekotang, sarjana penembus batas yang memperjuangkan cita-citanya meraih impian menjadi sarjana. Mari kita saksikan bersama. Setiap orang pasti memiliki cita-cita untuk menjadi yang terbaik bagi masa depannya Untuk mencapai cita-cita tersebut, seseorang harus mampu menembus batas kemampuan melebihi penilaian secara material. Inilah Mirnawati Soekotang, alumni fakultas syariah dan ilmu hukum. Perempuan kelahiran tahun 1996 ini berasal dari Si Sundung. Ia merupakan anak dari pasangan Almarhum Amrisi Hotang dan Nurmaida Simamora. Ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Akhir dari keluarga yang tergolong kurang mampu tidak menjadikannya pribadi yang pesimis dalam menggabai gelar sarjana hukum. Hal yang membuat saya sabar dan bertahan hidup sampai saat sekarang ini adalah kenyataan bahwa saya adalah anak pertama dari ibu saya yang kuat, ibu saya yang hebat. Saya adalah kakak dari empat adik-adik saya yang memerlukan telah dan bagi mereka. Jadi saya harus kuat. Mirna adalah sosok yang giat dalam berbagai pekerjaan. Selama menjalani masa perkuliahan, ia banyak melakukan pekerjaan sampingan di luar perkuliahan. Ia membuat kelompok sambal yang dipasarkan ke temannya, sahabat, dan kedai di sekitar tempat tinggalnya di Untemanis Padang Sinimpewan. Ia juga terkadang ikut bekerja di rumah makan, membuat kreasi kerezinan tangan, dan berjualan di berbagai event terbuka seperti acara wisuda, seminar, dan event-event lainnya. Pekerjaan ini ya lakoni karena keterbatasan dana dan kemampuan orang tua dalam memberikan biaya perkuliahannya sehari-hari. Ibu Mirna bekerja di pengasapan ikan saleh di Utemanis, berpenghasilan pas-pasan, dan sekedar memenuhi kebutuhan secukupnya adalah kata yang tepat dalam menggambarkan kiada. Memang dia betul-betul bekerja di sini, dia memang berusaha untuk mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu saudara dari Ibu Mirna yang tinggal di Kalimantan dan bekerja di sana menjadi penyokong Mirna dalam perkuliahan. Dan harapan saya kedepannya, mudah-mudahan, dia segera mendapat pekerjaannya, dan bisa membantu, bisa lakukan yang lain-lain untuk beramal di sini. Selamat terus. Semoga sukses. Tercatat bahwa Mirna adalah penerima beasiswa bidik misi selama 8 semester. Prestasi akademik di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dan Ilmu Hukum adalah pendapat IPK yang memuaskan. Ia juga sebagai mahasantri terbaik pada angkatannya sewaktu berada di maha jamiah, serta berbagai prestasi lainnya. Mahasiswa kami ini yang bernama Mirna Wati Syahotang ini adalah betul-betul mahasiswa yang serius, tekun, gigih, dan mau berusaha secara keras untuk menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Anak kami Mirna Wati Syahotang ini merupakan alumni pertama dari program Mahat yang merupakan unggulan dari IAIN Padang Selimpuan ini. Dan menurut saya, dia adalah mahasiswa yang benar-benar caring kepada teman-teman. Dan dia itu orangnya ceria dan baik, suka menolong sesama temannya. Ia bercita-cita dapat melanjutkan pendidikan ke Magister Kenotarisan sehingga membantu berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, keberhasilan Mirna dapat menyelesaikan studinya dengan baik adalah anugerah yang tidak terkira, hingga ia layak dijuluki sarjana penembus batas. Kunci perjuangannya adalah keyakinan kepada sang pencipta bahwa lemahnya ekonomi bukan penghalang untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya rezeki Allah yang mahal luas datang dari arah yang tak terduga. Terima kasih kepada ibu saya yang kuat dan selalu menguatkan saya. Dia selalu men-support saya dalam keadaan apapun. Untuk nenek dan kakek saya, tulang saya, yang membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya. Sekarang nama saya sudah bertambah gelar, jadi Mirnawati Sihotang SH.